Pemilihan konten manajemen sistem untuk toko online adalah keputusan penting yang memiliki konsekuensi jangka panjang. Sangat penting untuk disebutkan bahwa tidak semua sistem yang tersedia adalah yang paling cocok untuk sektor e-commerce. CMS merupakan perangkat lunak yang dikembangkan dengan baik dengan panel administrasi yang memungkinkan kamu menerapkan modifikasi konten yang diperlukan secara gratis, tanpa harus mengetahui rahasia IT toko kamu. Berkat panel ini, kamu dapat mengunggah, mengedit atau menghapus foto, teks, tabel, video, grafik, serta seluruh subhalaman tanpa keahlian HTML atau PHP juga tidak perlu terhubung melalui FTP. Kali ini, aku akan kasih tahu kamu tips memilih konten manajemen sistem yang ramah SEO. Simak terus video ini ya! CMS digunakan untuk mengelola konten digital seperti situs web dan intranet. Ini digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengedit konten situs web kamu, dan memberi kamu kendali atas tampilan dan navigasi yang ditampilkan kepada pengguna. Menjaga situs web kamu tetap up to date adalah penting bagi pengguna akhir dan oleh karena itu kesuksesan bisnis kamu. Ada banyak faktor penentu saat memilih CMS, dan meskipun SEO sangat penting, itu tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan kamu. CMS yang baik, mudah digunakan, dan kamu harus dapat mendesain situs kamu seperti yang kamu inginkan tanpa perlu mengikuti kursus desain web. Template harus tersedia untuk menyediakan tata letak untuk kamu bangun. Setelah situs kamu dipublikasikan secara online, kamu masih perlu melakukan beberapa pengelolaan dan pengeditan dari waktu ke waktu. CMS yang baik adalah yang menawarkan sejumlah alat manajemen konten. Dalam memilih CMS, hal yang pertama yang harus kamu pertimbangkan adalah tujuan kamu dan apa yang penting bagi bisnis kamu. Setelah kamu mengetahui dengan jelas apa yang ingin dicapai situs web kamu, kamu akan lebih memahami CMS mana yang cocok untuk kamu. Ini dia beberapa tip tentang memilih konten manajemen sistem atau CMS yang akan membantu keputusan kamu sekaligus ramah untuk SEO. Yang pertama, pengaturan URL. Mesin pencari seperti pembaca tidak suka membaca rangkaian kata yang panjang dengan struktur yang rumit. Untuk menjaga agar URL kamu tetap pendek dan deskriptif, kamu hanya perlu memasukkan kata kunci target kamu. Untuk mengoptimalkan SEO di halaman sepenuhnya, kamu memerlukan CMS agar kamu dapat menyesuaikan URL. Kedua, tautan internal. Menautkan kekonten terkait kamu akan mencapai dua hal. Pertama, ini akan membantu mesin pencari menemukan semua konten yang kamu miliki tentang topik tertentu. Yang meningkatkan peluang peringkat kamu untuk kata kunci yang terkait dengan topik itu. Kedua, menautkan kepostingan lain dan halaman bermanfaat lainnya dapat meningkatkan pengalaman pengunjung dan meyakinkan mereka untuk tetap berada di situs kamu lebih lama. Ketiga, menu navigasi. Kamu dapat mengatur beberapa halaman di situs kamu dengan cara yang memungkinkan mesin telusur merayapinya dengan mudah dan membaca menemukannya. Menu ini bertaut ke begitu banyak halaman kategori serupa sehingga surat bagi pengunjung untuk menemukan postingan yang tepat yang mereka cari. Keempat, taksonomi. Cara lain untuk membantu mesin situs dan pembaca memahami struktur situs kamu dengan cepat menemukan konten yang mereka cari. Sebagian besar sistem CMS akan menawarkan kategori dan tag untuk mengatur konten kamu. Dengan kategori, kamu dapat memisahkan halaman dan postingan kamu ke dalam kategori yang luas. Dan kamu kemudian dapat menjadi lebih spesifik dengan tag. Beberapa sistem CMS akan menawarkan opsi taksonomi yang lebih canggih seperti kluster topik. Selanjutnya, sertifikasi SSL. Ini adalah teknologi keamanan standar untuk mengamankan informasi antara browser pengunjung dan situs web kamu. Mesin pencari memprioritaskan situs aman yang pada kenyataannya, Google mengumumkan bahwa SSL akan menjadi faktor peringkat dan pengunjung lebih menyukainya karena memastikan informasi sensitif mereka seperti kata sandi dan informasi pembayaran tetap bersifat pribadi. Terakhir, alat analisis. Kamu harus menginvestasikan banyak waktu dan usaha untuk mengoptimalkan strategi SEO situs kamu. Untuk memastikan kamu berinvestasi dalam strategi yang tepat, kamu perlu melacang metrik tertentu setiap hari, mingguan, dan atau bulanan. Metrik seperti lalu lintas organik kamu secara keseluruhan, halaman yang akan diindeks, prospek kata kunci, dan tautan masuk akan membantu kamu mengukur kesuksesan kamu dan menjaga rencana SEO kamu tetap pada jalurnya. Pemilihan CMS untuk toko online adalah keputusan penting dan memiliki konsekuensi jangka panjang. Semoga tips pemilih CMS yang aku share ini bisa bermanfaat untuk kamu ya, Clarizen. Jangan lupa memberikan komentar positif atau pertanyaan seputar video ini di kolom komentar. Berikan juga like dan subscribe YouTube ID Cloud House. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!